Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambu Sripno Kali ini akan menyampaikan pembelajaran IPA kelas 6 Dengan tema 1 selamatkan makhluk hidup Yaitu Hewan Sahabatku Marilah sebelum kegiatan pembelajaran Kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan basmalah Belajar kita akan mendapatkan barokah Amin Anak-anakku semua Selain tumbuhan Terdapat makhluk hidup lain Yang ada di sekitar kita Yaitu Hewan Ada berbagai jenis Hewan Yang dapat kita temui di sekitar kita Misalnya ayam Kupu-kupu Lebah Semut Kucing Dan lain sebagainya Salah satu ciri-ciri makhluk hidup Yaitu berkembang biak Makhluk hidup berkembang biak Tujuannya adalah Untuk melestarikan jenisnya Agar tidak punah Begitu pula dengan hewan Hewan memiliki cara perkembang biak yang berbeda-beda Berikut perkembang biak Hewan Ada yang bertelur Sering disebut dengan Ovivar Melahirkan Vivivar Bertelur dan Kemudian melahirkan Ovovivar Secara umum perkembang biakan hewan Adibagi menjadi dua Yaitu perkembang biakan secara vegetatif Tak kawin Dan perkembang biakan secara generatif Atau secara kawin Perkembang biakan secara vegetatif Tak kawin Ini terjadi pada hewan tingkat rendah Dengan cara yang pertama Membelah diri Bertunas Fragmentasi Itu adalah Hewan tingkat rendah Dengan cara tak kawin Sedangkan perkembang biakan generatif Meliputi Ovivar Vivivar Ovovivar Jadi secara Umum perkembang biakan hewan Sama dengan tumbuhan Ada secara vegetatif Dan secara generatif Bisa dipahami? Sekarang kita jelekkan satu persatu Hewan berkembang biak Dengan cara Membelah diri Ini adalah perkembang biak Secara vegetatif Membelah diri Itu terjadi pada hewan bersel satu Atau monoseluler Yaitu pada hewan amuba Dan paramecium Jadi semula satu induk Satu induk ini bisa membelah diri menjadi Dua ini Perkembangannya adalah satu Terus kemudian ini ada inti selnya Inti selnya berkembang Kemudian Membelah diri setelah diwasa Putus menjadi ini Jadi semula satu Menjadi dua Ini terjadi pada amuba Dan paramecium Hewan ini bersel satu Ini berkembang biakannya Jadi sel-selnya berkembang Memisahkan diri Tanpa melalui perkahwinan Ini amuba Induk amuba Kemudian menjadi Ini kemudian jadi dua ini Yang kedua adalah Hewan hidria Hidria itu berkembang biak dengan cara bertunas Ini contoh hewannya Jadi hidria itu bukan tumbuhan Namun adalah hewan Memiliki tunas Ini berkembang biakannya Jadi seperti tanaman ya Bertunas Namun hidria ini adalah hewan Yang ketiga adalah Cacing pipih atau planaria Yaitu dengan cara berkembang biak secara fragmentasi Apa itu fragmentasi? Memotong tubuhnya untuk menghasilkan individu baru Jadi tubuhnya itu terpotong-potong dan setiap potongannya akan tumbuh menjadi individu baru Itu fragmentasi Itu fragmentasi terjadi pada cacing pipih atau cacing planaria Ini gambarnya Planaria yang dipotong setiap bagian tubuhnya akan tumbuh menjadi individu baru Jadi tadi ada tiga perkembang biak secara vegetatif Yaitu dengan cara membelah diri Yang kedua tunas Yang ketiga adalah fragmentasi Ini contohnya perkembang biakannya Jadi memotong setiap potongannya tumbuh menjadi individu baru Sekarang kita lanjutkan Perkembang biak secara generatif Secara generatif Hewan berkembang biak dengan cara kawin Ada tiga Yaitu vivivar Ovivar Dan ovovivar Perkembang biak Hewan secara vivivar Atau melahirkan Terjadi pada hewan mamalia Terjadi pembuahan Terjadinya pertemuan sperma dan ovum Dan adanya kehamilan Ini adalah vivivar Saya jelaskan Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak Atau melahirkan Itu disebut vivivar Saya ulangi Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak Atau melahirkan disebut vivivar Vivivar ini terjadi Perkembang biak ini terjadi Sel telur Yang dibuai oleh sperma Di dalam induknya Terjadi pembuahan sel telur Di dalam induknya Pertumbuhan dan perkembangan embryo terjadi di dalam tubuh induk Jadi terjadi di dalam tubuh induknya Ini kalau kita lihat bagiannya Adanya sperma sel kelamin janta dan ovum sel kelamin betina Terjadi pembuahan di dalam tubuh induk Kemudian menjadi sigut Sikut berkembang menjadi embryo Embryo menjadi bakal bayi atau bakal anak Ini perkembang biakannya Ini gambar pembuahannya Kemudian menjadi sigut Embryo Kemudian menjadi anak atau janin Ini perkembang biakan hewan secara vivivar Lalu Bagaimana cara mengetahui ini vivivar Ada ciri-cirinya Ciri-ciri perkembang biakan secara vivivar Perkembangan Pada vivivar Perkembang biakan dengan cara melahirkan Embryo berada di dalam tubuh rahim Atau di dalam rahim induknya Jadi perkembangan embryo di dalam rahim Ciri-cirinya adalah Iwan yang berbang biak dengan cara beranak Atau melahirkan Memiliki ciri Yaitu Memiliki daun telinga Yang kedua Tubuh ditutupi rambut Yang ketiga Induk betina Menyusui Anaknya Itu cirinya Memiliki daun telinga Tubuhnya ditutupi rambut Dan induk betina Menyusui Anaknya Itu perkembang biakan secara Vivivar Kita lanjutkan Perkembang biakan dengan Ovivar Ovivar atau bertelur Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur Disebut Ovivar Ovivar berasal dari kata Ovum Yang artinya Telur Ovum dihasilkan oleh Hewan betina Sedangkan sperma Dihasilkan oleh Hewan jantan Terjadinya Pembuahan sel telur Dengan sel sperma Itu ada dua Yaitu secara Pembuahan internal Dan pembuahan secara Eksternal Pembuahan internal Artinya Pembuahan terjadi Di dalam tubuh Induknya Sedangkan pembuahan eksternal Adalah Pembuahan yang terjadi Di luar tubuh Induknya Jadi Internal itu Di dalam tubuh Kalau eksternal Di luar tubuh Contoh Hewan yang berkembang biak Dengan cara Ovivar Ayam Ikan Kura-kura Kata Burung Dan penyum Namun Secara Hasil Pembuahnya Yang pembuahan Internal Itu contohnya Adalah Unggas Yaitu burung Ayam Itu terjadi Di dalam tubuh Sedangkan Pembuahan secara Eksternal Yaitu Pembuahan yang terjadi Di luar tubuh Itu terjadi Pada Kata Katak Dan ikan Jadi Katak Dan ikan Itu telurnya Dikeluarkan Dari tubuh Induknya Kemudian Terjadi Pembuahan Di luar tubuh Pembuahan Eksternal Kita jelaskan Satu Terjatuh Terjadi Di luar tubuh Contohnya Pada Katak Dan ikan Katak Dan ikan Telurnya Dikeluarkan Kemudian Telur-telur Tadi Akan Dibuai Oleh Katak Atau ikan Jantan Di luar tubuh Bisanya Menempel Pada Ranting-ranting Ataupun Tetaunan Yang ada Di dalam Air Pembuahan Di luar Tubuh Secara Eksternal Ini Terjadi Pada Ikan Dan Katak Sedangkan Pembuahan Internal Terjadi Di dalam Tubuh Anaknya Mendapat Makanan Dari Kuning Telur Jadi Kuning Telur Itu Merupakan Cadangan Makanan Dan Terjadi Peristiwa Yang namanya Mengerami Jadi Induknya Mengerami Sampai Menetas Kalau Ayam Mengerami 21 Hari Baru Bisa Menetas Jadi Pembuahan Internal Terjadi Di dalam Tubuh Setelah Itu Telurnya Dikeluarkan Dan Janin Embryo Yang ada Di dalam Telur Akan Mendapatkan Makanan Berasal Dari Kuning Telur Itu Pembuahan Secara Internal Sampai Sini Saya Jelas Ini Contoh Hewan Ovivar Ciri Ciri Hewan Ovivar Antara Lain Tidak Memiliki Daun Telinga Yang Kedua Tidak Memiliki Kelenjar Susu Yang Ketiga Tidak Menyusui Anaknya Yang Keempat Mengerami Telurnya Seolangi Ciri Ciri Hewan Ovivar Tidak Memiliki Daun Telinga Tidak Memiliki Kelenjar Susu Tidak Menyusui Dan Mengerami Telurnya Contohnya Burung Ikan Reptil Dan Kata Kita lanjutkan Dengan Hewan yang ketiga Yaitu Berkembang Biak Dengan Cara Ovo V V Bar Bertelur Kemudian Beranak Perkembang Biaan Hewan Dengan Cara Bertelur Dan Melahirkan Disebut Ovo V V Bar Seolangi Perkembang Biaan Hewan Dengan Cara Bertelur Dan Kemudian Melahirkan Disebut Ovo V V Bar Sebenarnya Hewan yang Berkembang Biaan Dengan Cara Ovo V V Bar Itu Juga Mengeluarkan Telur Dari Tubuhnya Akan Tetapi Telur Yang Dikeluarkan Sudah Tumbuh Menjadi Embryo Embryo Tersebut Akan Menetas Di Dalam Tubuh Hewan Betina Selanjutnya Jalan Bayi Yang Dikeluarkan Dari Tubuh Hewan Betina Seperti Proses Melahirkan Jadi Pada Dasarnya Hewan Ovo V V Bar Itu Juga Bertelur Ya Kemudian Menetas Di Dalam Tubuh Induknya Setelah Waktunya Tiba Waktunya Hewan Tersebut Melahirkan Anaknya Jadi Anak Dikeluarkan Dari Tubuh Induknya Seperti Proses Melahirkan Contohnya Ular Aligator Ular Ini Ular Buah Ular Buah Aligator Kalajengkeng Kadal Cobra Pari Dan Hiu Jadi Pari Ini Ikan Ikan Pari Bukan Tanaman Pari Tapi Ikan Pari Itu Perkembang Biayaan Hewan Dengan Cara Bertelur Dan Melahirkan Disebut Ovo Vivivar Hewan Ini Sebenarnya Bertelur Dan Melahirkan Tidak Tidak Kemudian Menetas Menetas Dikeluarkan Setelah Menetas Ini Contoh Ikan Pari Sudah jelas Kalau Kita Langkum Sekali lagi Dari Awal Bahwa Hewan Berkembang Biak Itu Ada Dua Cara Yaitu Vegetatif Dan Generatif Vegetatif Ada Membelah Diri Tunas Dan Fragmentasi Sedangkan Secara Generatif Ada Tiga Bertelur O Vivar Beranak Vivar Bertelur Dan Melahirkan Ovo Vivar Dan Jelas Anak-anak Semuanya Itulah Perkembang Biakan Hewan Yang Ada Untuk Melestarikan Jenisnya Jadi Tujuan Perkembang Biakan Adalah Untuk Melestarikan Jenisnya Agar Tidak Punah Terima Kasih Semoga Bermanfaat Telah Belajar Bersama Berbagi Ilmu Seterhana Semoga Bermanfaat Dari Saya Ucapkan Terima Kasih Selamat Belajar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sir Altyazı M.K. Terima kasih.